Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di tahun 2024 dengan pembahasan yaitu soal UKK untuk jurusan RPL itu paket 2 tentang aplikasi kalkulator jadi kali ini teman-teman kita akan membuat yaitu aplikasi kalkulator dimana fitur utamanya yaitu bisa menambah, mengurang, perkalian, dan pembagian jadi hanya 4 ini minimal fiturnya oke langsung saja teman-teman kita langsung ke praktikumnya silahkan teman-teman buka dulu sublime text oh iya ya nantinya aplikasi kita itu seperti ini jadinya aplikasi kita seperti ini ini bisa AC ini adalah menghapus seluruhnya delete ini menghapus angka yang paling kanan dan tombol yang lainnya seperti fungsi-fungsi kalkulator lalu pertama teman-teman silahkan buat file baru simpan dengan nama simpan dengan nama saya simpannya di bagian bagian video saja ya yang tidak ada dokumen lain dengan nama buka dengan nama adalah kalkulator kalkulator.html oke lalu kita save itu kalkulator.html untuk yang pertama kita seperti biasa kita buat HTML seperti ini detailnya kita buat menjadi aplikasi kalkulator sederhana terus selanjutnya setelah kita membuat title merubah title kita masuk langsung ke bodynya kita buat div class satu pembungkus kita buat satu pembungkus nomornya container nah container lalu kita buat table 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 nya itu adalah border nya satu dan kel spacing nya kita buat jadi nol ke padding nya namun spacing kel spacing nya menjadi nol tapi pertama teman-teman disini kan ada 4 kotak ya aslinya untuk yang pertama kita gabungkan menjadi satu untuk menjadikan ini itu dengan crosspan yang pasti kita buat dulu namun yang kedua nanti kita buat 2 kotak jadi satu dan ini 2 seperti ini kita buat dulu tr nya kita buat td nya crosspan 4 setiap ini kita tutup td kita lagi nah terus selanjutnya teman-teman kita buat yang paling bawah ini tadi ac del dan bagi kita buat tr lagi kita buat td crosspan 2 untuk yang bagian ac maaf lupa di dalam sini harusnya itu ada button button yang isinya ac seperti itu nah untuk yang di bawahnya sama kita td namun tidak kita crosspan kita hanya berikan button saja dengan nama del untuk fungsi delete nanti dan kita buat td lagi dengan button dengan fungsi bagi seperti ini lalu kita tutup td nya lalu kita tutup tr nya kita simpan kita coba dulu jalankan kita untuk menggunakan sublime langsung saja open in browser tapi kalau teman-teman tidak menggunakan sublime bisa langsung ke penyimpanan yang tadi dimana penyimpanan dimana langsung nanti teman-teman membukanya seperti ini 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 adalah hasil desain kita yang pertama nah selanjutnya kita buat lagi yang bawahnya kita buat tr lagi tr nya lagi kita buat td button yang isinya adalah ini teman-teman 789 bintang kita buat 7 kita tutup td nya kita paste saja ya teman-teman karena ini isinya sama kita paste saja 7 8 9 lalu tanda bintang atau kali untuk yang bawahnya sama 4 5 6 kurang kita buat kita copy aja tr nya kita buat di bawahnya 4 5 6 kurang lalu kita paste lagi sama yaitu disini menjadi 1 2 3 lalu tambah untuk yang terakhir ini ini kan sama dengan yang ini yang paling atas ya kita copy saja yang dari atas ini agar mempercepat kita dalam pembuatan website ini kita copy saja kita enter kita paste kita rubah menjadi 0 ini rubah kita menjadi titik dan ini kita rubah menjadi sama dengan lalu kita simpan terlebih dahulu lalu akan kita coba jalankan kita refresh nah jadinya seperti ini teman-teman ini baru sekedar tampilan kerangka HTML nya lalu kita akan membuat fungsi untuk melakukan penjumlahannya dengan cara dibawa div kita buat script script seperti ini lalu kita buat var var nya itu input input label sama dengan label sama dengan input label maaf maaf bukan input label tapi document 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 get element by id itu kita buat kita ambil dari input label input label untuk selanjutnya teman-teman kita buat function dulu function tombol itu nanti ada objeknya di dalamnya nah nanti ketika tombol di klik maka akan menjalankan proses ini namun kita buat var lagi var kondisi sama dengan objek inner atml jadi koma selanjutnya kita buat if jika kondisi sama dengan jika kondisinya di klik tombol sama dengan maka input input label inner html dia akan menampilkan e-file inner e-file ini kita masukkan di dalamnya ini e-file ini jadi e-file ini fungsinya untuk memproses angka yang kita masukkan di dalam input label selanjutnya kita buat else if jika kondisi kita di klik ac tombolnya maka input label ini kita copy aja teman-teman biar cepat ini akan berisi 0 berisi 0 ya teman-teman berisi 0 nah selanjutnya else if jika kondisi di klik delete del maka kita paste lagi input label teman-teman input label inner html sama dengan kita paste lagi input label inner html slice 0 koma min 1 0 jadi ini fungsinya ketika dia di klik update maka dia akan menghapus langkah yang paling kanan dan jika dia menghapus paling terakhir maka akan menampilkan huruf 0 nah untuk selanjutnya else ini yang terakhir if jika lagi jika input label inner html kita hasil paste dari atas saja sama dengan 0 maka input label inner html sama dengan kondisi jadi kita cepat ya kita tinggal copy paste copy paste saja else jika dia tidak 0 maka input label akan menambahkan nih jika dia 0 maka dia akan mengambil nilai terakhir jika dia tidak kosong maka menambahkan terus tombol apa yang kita akan kita pilih nah untuk menghubungkan function tombol ini kita akan memberikan setiap ini setiap tombolnya terhubung ke function tombol ini buttonnya namun terlebih dahulu kita berikan id input label dulu di bagian call spannya id input label input label selanjutnya di bagian buttonnya kita tambahkan on click on click tombol dis seperti ini teman-teman lalu kita copy paste copy paste lalu kita pastekan seluruhnya di button setelah buttonnya kita tempelkan seluruhnya kenapa kok gak di awal kita memberikannya agar kita tahu on click ini fungsinya untuk apa dan akan mengarah ke mana kita berikan seluruhnya ke bagian button ini oke kita berikan seluruhnya kita berikan seluruhnya kita berikan seluruhnya mungkin kalau teman-teman yang UKK menggunakan soal ini 10 menit atau 15 menit akan selesai ini selesai kita akan coba jalankan 9 dikali 2 18 kita delete 16 ditambah 3 oke kita delete kita AC kita clear 88 kita clear kita buat 0 0 0 20 ditambah 3 23 benar jadi ya operatannya sudah benar kita tinggal membuat desainnya saja mungkin kan kita hanya kerangka seperti ini kita akan coba buat desainnya teman-teman di bawah title kita buat style oke otomatis ya kalau kita di sublime kita otomatis ada stylenya untuk body body kita background color nya background color nya background color itu kita menggunakan warna apa ya ini terserah teman-teman kalau saya menggunakan warna apa ya ini kalau kita menyebutnya ini hijau apa kita berikan warna tersebut ini kalau saya menggunakan warna ini untuk selanjutnya teman-teman kita pindah lagi ke bawah font family nya atau font nya family nya kita menggunakan monospace seperti ini lanjut di kebawahnya teman-teman di container container nya itu kita buat width nya width nya itu kita buat 320 pixel lalu background color nya background color nya itu kita buat jadi white atau putih dan untuk margin nya kita buat jadi 100 pixel lalu kita buat auto maksudnya ini margin atas kita buat 100 pixel atau jaraknya dan auto ini adalah jarak tengahnya nanti kita buat jadi tengah-tengah terus selanjutnya kita pindah ke table table nya table kita buat width nya menjadi 100% lalu border color nya border color nya kita buat jadi apa ya kode warna ini aja F4 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 oke warna abu-abu lalu selanjutnya kita pindah ke TD TD kita cuma memberikan panjang saja yaitu 25% lalu untuk button nya button nya lalu kita akan memberikan button nya itu panjangnya 100% lalu tingginya kita 70 pixel dan untuk ukuran huruf nya font size bukan white font size nya itu adalah 30 pixel untuk background color nya white pasti bank color nya white lalu border nya kita diadakan atau kita non seperti ini setelah tombol kita ubah juga kita akan merubah ini input label nya ini kita setting juga menjadi input label itu kita tingginya kita ubah juga jadi 100 pixel font size nya font size itu menjadi 50 pixel lalu vertical legend nya vertikal nya kita buat menjadi bottom lalu text legend nya atau text legend ini adalah posisi dari text akan berada di sebelah kanan yaitu right lalu background color nya background color nya kita buat menjadi agak semua babu dikit ec 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 seperti ini lalu kita kasih padding ke kanan jarak dikit yaitu 10 pixel namun teman teman dalam pengaturan si css ini teman teman bisa mengatur sendiri nanti komponen komponen nya bagaimana ketika anda ingin menambahkan dengan bootstrap ya silahkan dengan yang lain ya silahkan kita akan coba dulu teman teman jadinya seperti apa nah kok besar mas atau pak karena saya tadi besarkan menjadi 200 untuk zoom nya jadinya seperti ini teman teman kita akan coba 3 ditambah 6 sama dengan 9 dikali 2 18 kita delete hapus kita AC clear jadi ini fungsi dari kalkulator untuk UKK soal paket 2 ya jadi teman teman untuk desain itu terserah teman teman mau gimana tapi untuk yang diutamakan itulah fungsi terlebih dahulu percuma tampilan bagus tapi kalau fungsi tombol 2 gak bisa jalan fungsi tambah gak bisa jalan fungsi 9 gak bisa jalan jadi harus diutamakan yaitu fungsi terlebih dahulu jadi mungkin itu yang bisa saya berikan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap